Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka buka suara soal spanduk yang bergambar dirinya dan ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam spanduk yang bertebaran di Solo, Jawa Tengah itu tertuliskan Puan Gibran untuk Indonesia. Gibran mengaku tak tahu menahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Sementara itu, relawan Jokowi atau Projo, kota Solo, membantah telah memasang spanduk tersebut. Pasalnya, dalam spanduk itu tertera logo Projo di bawah tulisan. Dikutip dari tribun solo.com, Gibran sudah mengetahui adanya spanduk yang bergambar dirinya dengan Puan yang diusulkan menjadi Capres dan Cawapres 2024. Meski begitu, Gibran tidak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Ia meminta untuk menanyakan langsung kepada yang memasang spanduk tersebut. Gibran pun enggan menanggapi soal spanduk yang diusulkan menjadi wakil presiden bersama Puan Maharani. Dikatakannya, meski banyak yang mendorong Gibran untuk maju di Pilgub maupun Pilpres, kini ia masih fokus untuk kota Solo. Sementara, relawan Projo, kota Solo, membantah soal pemasangan spanduk tersebut. Saat dikonfirmasi, Ketua DPC Projo, kota Solo, Tegowi Darti atau yang akrab disapa Wiwin, mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut yang juga terdapat lambang Projo. Wiwin menyebut, dua spanduk yang terpampang itu merupakan selebaran hitam karena sudah mengatasnamakan Projo. Bahkan dirinya mengaku keberatan dengan adanya spanduk dengan nama Projo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!